Halo ProVision Mania Ya, kembali lagi dengan Uud disini Dan ProVision apakah tahu atau mungkin pernah mendengar tentang buah lobi-lobi Yang tergolong termasuk buah langka Nah, saat ini Uud sedang berada di kebun buahnya langsung Dan kita akan mengeksplore dari buah lobi-lobi ini langsung di kebunnya Nah, ProVision ikuti terus petualangan Uud di Taman Buah Mekarsari Kita langsung ke pohon lobi-lobi Yuk ikuti ProVision inilah pohon lobi-lobi Pohonnya berdaun tunggal, tinggi pohonnya kurang lebih 3 sampai dengan 10 meter Daunnya ini ProVision bisa lihat Dia panjangnya kurang lebih 8 sampai dengan 20 cm Lebarnya 3 sampai dengan 15 cm Dan daunnya batangnya pendek-pendek ya Seperti ProVision lihat Dan inilah buah lobi-lobi yang disebut juga sebagai pohon peneduh Kita akan petik ProVision Nah, salah satunya Iya Ini dia Mungkin dan ini daunnya dari buah lobi-lobi Di Minangkabau Masyarakat Minangkabau menyebutnya ini buah lobi-lobi Kita coba dulu ya untuk buahnya Langsung kita eksplore Asem ProVision Ini daunnya Ya Tapi Walaupun asem Dia sangat menyegarkan Buah lobi-lobi ini bisa mengobati disentri Dan juga bisa untuk mencegah asma Oke, ProVision Kita mau bikin Rujak ya Rujak Dari lobi-lobi ya Pak Iya, siap Ini tadi udah dibiasukin apa aja nih Bahan-bahan ya Ada bahan garam Ada gula Ada cabai Oke Itu tambahan dan teras sedikit Kalau Min rasa bagus Oke Kita bikin pedas ya Pak Iya Kita lihat Nanti biar Purtisan yang menyaksikan ini Jadi bisa mencoba Ternyata buah lobi-lobi ini Bisa kita jadikan sebagai Bahan untuk bumbu rujak Betul gak? Betul Ini rasanya aseba ya Agak sepet-sepet ya Asem gak sepet-sepet Betul Tapi menyegarkan ya Bikin mata melek gitu Segar Nanti kita coel ya Pak Tapi sebelum dicuel pakai buah Gimana kalau kita coba dulu Pak Coba aja langsung ambil aja Gak apa-apa Kalau udah bumbu rujak udah masuk Masuk pake tangan Gak apa-apa Pake daun-daun Kita ambil Bikinin sendoknya Gimana ya Gitu aja udah sendoknya Saya cobain ya Ya silah Pak Purtisan mau nyoba gak? Bumbu rujak lobi-lobi Bisa diangkat mungkin Panempan ya Bisa diangkat mungkin Panempan ya Siap Inilah Hasil karya dari Panempan Dan buahnya langsung dari kebun buah Pekarsari Yaitu buah lobi-lobi Kita coba ya Bumbu rujak lobi-lobi Dan Purtisan harus nyoba ini dirumahnya Nih ya Kita coba Buah 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 Menyegarkan Bikin meleng Buah 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 dan sekali lagi buah lobi lobi itu banyak sekali manfaatnya meredakan asma menyembuka disentri bisa diolah jadi olahan makanan baik itu manisan lalu sirup dan juga salah satunya bisa jadi bumbu rujak sekali lagi untuk coba mantap pokoknya protizen wajib datang ke Taman Buah Mankarsari untuk nyoba buah lobi-lobi ini yang sedang memasuki masa panen ikutin tour petualangan wisatanya dan tentunya wajib coba buah lobi-lobi dibikin seperti buat disini betul nggak Pak Neman betul-betul oke oke maaf bikin melek nih Wah luar biasa kita bilang mantep nih Pak Neman ya ya lagi buah lobi-lobi Taman Buah Mekarsari mantap sampai jumpa protizen dadah addedah ada di jalanan ada di jalanan ada di jalanan ya 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 Terima kasih.